Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdallillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa min sayyati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa may yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'duh Qala allahu ta'ala fi kitabihil karim Subhanahu wa ta'ala Karena sampai pada hari ini Allah masih menitipkan kepada kita iman Islam dan juga ihsan Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan ini Bisa menjadi wasilah bagi kita Untuk senantiasa beribadah kepada Allah Dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Salawat serta salam kita hadiahkan kepada penguhlu alam Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak Sahabat hidayah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa faktor yang bisa membuat jiwa ini mendapatkan tekanan stres Faktor-faktor diantaranya ialah tekanan keluarga Tekanan pekerjaan Tekanan karir Dan yang lain sebagainya Nah tekanan-tekanan seperti ini Bila dibiarkan begitu saja Akan membuat orang tersebut mengalami gangguan jiwa Oleh karenanya ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang-orang sekarang Yang dinamakan dengan self healing Yaitu tindakan yang dilakukan secara pribadi Untuk mencapai jiwa normalnya kembali Namun sungguh sangat disayangkan Tindakan-tindakan yang mereka lakukan Ialah terkadang tindakan yang di luar batas normal Seperti berteriak-teriak dengan kencang sekali Merusak peralatan-peralatan yang ada di sekitar Seperti merusak tembok Merusak kaca Merusak kayu Merusak piring Gelas dan yang lain sebagainya Bahkan yang lebih mengerikannya lagi Ada di antara mereka yang sampai membunuh dirinya sendiri Pertanyaannya Apakah hal ini dibenarkan dalam ajaran agama Islam? Jawabannya adalah tidak Apa solusinya dalam agama Islam? Jauh-jauh hari Allah SWT telah memberikan solusi kepada kita Yang ini surat Al-Baqarah ayat 45 Apa kata Allah? Apa dalam firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan solat Karena itu adalah perkara yang berat Kecuali atas orang-orang yang khusyuk Nah dari ayat ini Dapat kita ambil pelajaran bahwasannya apa Ketika kita mendapatkan sebuah tekanan dalam hidup ini Solusi yang diberikan Allah Pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Kenapa meminta pertolongan kepada Allah? Karena Allah lah zat yang paling terbaik dalam memberikan pertolongannya Dan dengan apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Tentunya yang pertama dengan cara bersabar Sabar dalam artian menerima segala apa-apa yang telah Allah tentukan kepada kita Oleh karenanya dalam Islam sabar itu ada tiga tingkatan Tingkatan yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ibadah Ibadah itu berat Oleh karenanya kita diperintahkan untuk bersabar dalam beribadah Yang kedua bersabar dalam menjauhkan diri dari maksiat Menjauhkan diri dari maksiat juga berat Oleh karenanya kita diperintahkan untuk bersabar dalam menjauhkan diri dari maksiat Dan yang ketiga ini adalah yang masih ada kaitannya dengan kita adalah Sabar dalam menghadapi musibah Dengan bersabar insya Allah segala macam apapun musibah Segala apapun problematika hidup ini akan terasa enjoy atau akan terasa tenang Itulah kenapa ada pepatah Arab yang mengatakan Dengan bersabar maka segala macam perkara apapun akan terasa mudah Maka dengan bersabar segala bentuk problem apapun akan terasa ringan dan akan terasa tenang Dan solusi kedua yang telah Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 45 adalah dengan cara sholat Kenapa dengan cara sholat? Itu karena jiwa kita itu seperti handphone Coba kita lihat handphone kita Kalau kita gunakan dalam sehari semalam tentunya handphone kita akan lobet dan mati Begitu juga dengan jiwa kita Kalau dalam sehari semalam kita tidak cas dengan charger bernama sholat Maka jiwa kita akan melemah Hati kita akan jauh dari Allah dan hati kita akan jauh dari rasa tenang Dengan cara sholat maka hati akan menjadi jauh lebih tenang Itulah kenapa Allah berkata Allah berfirman dalam Al-Quran Berzikirlah kepada Allah maka hati menjadi tenang Pemirsa hidayah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar Dan mendirikan sholat dalam setiap menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita Allahumma inna na'udzubika minalhammi walhazan Wa na'udzubika minal ajazi walkasal Wa na'udzubika minaljubni walbukhli Wa na'udzubika minaljubni walbukhli Wa na'udzubika minal ghalabatiddaini wa kahirrijal Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka inni kuntu minaljubni walbukhli